tak sepatah kata pun keluar saat mobil menuju kantor Pak Ridwan menatap keluar jendela kaca wajahnya kusut setelah melihat kejadian tadi atau hanya firasatku salah membaca sampai di kantor setelah keluar dari mobil Pak Ridwan langsung melangkah menuju ruangannya ia tak menoleh sepertinya aku tak ada di sampingnya begini gak angkunya seorang bos tuh kan manyul lagi ucap Sylvie melihatku baru duduk di kursi kerja Sihil sepertinya aku cari kerja baru liriku apa hei Din cari kerja susah ini baru kerja sudah dapat posisi bagus lagian kenapa sih Ali Sylvie bertaut melihatku aku ingin menghindari mantan suamiku kemanapun kamu pergi kalau ia masih mengganggu tetap aja ia datang menurutku sebaiknya sabar dan urus surat resmi cerai secepatnya setelah itu buka lembaran baru dengan lelaki yang tepat Sylvie ini benar aku harus mengurus surat resmi cerai kondisi kerja sibuk tidak enak minta izin apalagi sedang menangani proyek baru aku takut tidak profesional dan karirku hancur cari kerja susah Hai sudah jam lima waktu kerja selesai ku ambil tas bergegas ingin pulang kebetulan laporanku sudah selesai cepat kali pulangnya kepalaku sakit aku pulang dulu ya jawabku ke Sylvie Hai lama-lama di kantor membuatku pusing pusing karena hari ini dapat teguran yang bukan ulaku Pak Ridwan sangat profesional dalam kerja aku saja yang kepedean menganggap ia punya hati padaku dari cara marahnya aku bukan wanita yang spesial baginya mulai hari ini aku akan menghentikan sikap konyolku menggait bos tak ada ambisi untuk itu lagi jika dulu kulakukan itu karena dampak sakit hati aku diceraikan tapi sekarang aku sudah menang melihat mantan suamiku menangis minta rujuk tujuanku sudah tercapai sampai di rumah ku buka laptop untuk memasukkan lamaran online jika berhasil dapat kerja baru walaupun tidak sebagus posisiku sekarang aku akan mengundurkan diri dari perusahaan Pak Ridwan sudah larut malam tak ada jemputan untuk makan malam WA pun tak ada mungkin karena kejadian tadi membuat mereka menilaiku miring aku harus mengubur tentang predikat karyawan teladan seperti waktu bekerja dengan Pak Ilham di kantor ini laporan pembayaran dari proyek yang baru selesai Pak ku letakkan kertas print laporan di meja Pak Ridwan ada yang masih nunggak Pak Ridwan melihat laporan itu ada tapi silvi sudah menghubungi dan mereka memberi bilet giro untuk pencairan tiga hari lagi jawabku sambil duduk Oke Oh ya Pak bisa aku izin keluar sebentar Pak Ridwan menatapku kemana ingin mengurus surat perceraian Pak Oh selesai balik kantor lagi terima kasih Pak aku bangkit dari duduk berlalu keluar ruangan ekspresi Pak Ridwan datar ia sama sekali tidak membahas kenapa ia tidak jadi menyebutku makan malam aku pun tak tak ingin bertanya ini menyangkut harga diriku lagian aku tak berambisi lagi padanya aku ke pengadilan mengurus surat cerai tidak secepat dalam pikiranku ada tahapan sidang yang kulalui nantinya aku akan bersabar jika tak ingin terbebas dari Kak Angga saat menunggu angkot ingin ke kantor ponselku berdering ada pesan WA dari Pak Ridwan segera ku buka dimana Din aneh sudah ku bilang pergi mengurus surat cerai tapi kenapa Pak Ridwan masih bertanya ku balas pesannya sebentar lagi sampai di kantor Pak Dinda aku terperanjat tiba-tiba Pak Ridwan berdiri di belakangku padahal baru membalas WA-nya Pak Ridwan ayo balik ucapnya menunjuk mobil yang terparkir di seberang jalan ya ampun aku tidak menyadari mobil itu mataku fokus melihat angkot tak kunjung berhenti karena penuh Hai tak tapi kenapa papa disini rasanya masih tak percaya Pak Ridwan tiba-tiba muncul kita ke mobil dulu panas kami ini menyeberang jalan saat menyeberang Pak Ridwan memperlakukan aku bukan seperti pegawainya tapi seperti seorang pacar Hai justru ini belum menggugahku karena niatku mendekatinya dulu hanya sekedar ingin membalas mantanku semalam aku tak jadi jemput Hai semalam aku tak jadi jemput maaf karena mendadak kepala ku pusing kini cara bicara Pak Ridwan bukan seperti atasan tidak papa pak jawabku pelan gimana kapan surat cerainya keluar Hai belum tahu pak karena harus mengikuti sidang dulu Oh iya sih dulu aku juga begitu Hai aku boleh ngomong sesuatu ucap Pak Ridwan melihatku segilas apa pak di luar kantor jangan panggil aku bapak panggil Mas Ridwan saja Oh Tuhan apa aku tidak salah dengar Mas Ridwan panggilan itu sangat kaku di lidahku karena memandangnya atasan tidak lebih Iya Pak Eh Mas jawabku ambiku masih kaku ya Hai Pak Ridwan melempar senyum aku membalas tersenyum juga mendadak suasana kaku menjadi cair Oh iya Din mau nonton film Rio Dewanto nggak Hah mataku membulat melihatnya aku sebenarnya bukan penggemar Rio Dewanto tapi mungkin akan menjadi penggemarnya kalau ada yang nemani nonton aku tersenyum menahan tawa Rio Dewanto KW akhirnya ingin menonton yang aslinya Hai gimana tapi ini jam kantor Pak jangan panggil Bapak ini bukan kantor Oh iya lupa tapi kelamaan mikir waktu habis mobil dibelokkan memasuki parkiran bioskop aku tak bisa menolak intinya tidak enak karena ia pos lagian hanya nonton apa salahnya keluar dari mobil kami melangkah masuk gedung bioskop lalu aku duduk di kursi tunggu dan Pak Ridwan membeli karcis masuk Hai ini karcisnya 15 menit lagi kita baru masuk ucap Pak Ridwan duduk di sampingku Hai kita beli jemilan dulu yuk ajak Pak Ridwan apakah ini kencan atau sekedar menghilangkan suntuk Pak Ridwan bersikap beda dari biasanya ia sudah menunjukkan perhatian dan komunikasi kami sangat nyambung ternyata ia tidak sekaku yang terlihat Hai terima kasih Pak eh mas ucapku lalu membuka pintu mobil keluar aku diantar pulang akan tetapi Pak Ridwan ikut keluar mobil dan langkahku terhenti seketika menyadari Kak Angga berdiri di depan rumah itu bukannya Pak Angga ucap Pak Ridwan menunjuk Pak Angga sedang berdiri menatap kami Iya Mas Pak Ridwan justru mendekati Kak Angga mungkin saja ingin membahas proyek lagi mungkin Pak Ridwan bersama Dinda kata Kak Angga setelah kami berdiri berdiri di depannya Iya Pak 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 Angga ada perlu dengan Dinda tanya Pak Ridwan balik Iya Pak sangat perlu Dinda mantan istriku Pak jawab Kak Angga menatapku untuk apa juga diberitahu lagian Pak Ridwan tidak bertanya mantan suami mantan suami aneh iya saya sudah tahu tapi justru itu saya menunggu masa idah Dinda selesai jawab Pak Ridwan melihatku Hai tak bisa berucap intinya aku terkejut dengan pernyataan Pak Ridwan bahkan selama ini ia tak memperlihatkan ketertarikan alias kaku Oh jadi Bapak berniat memperistri mantan istri saya Kak Angga memperjelas ucapannya terdengar sedikit arogan tapi berusaha disembunyikan iya itu pun kalau Dinda menerima lamaran saya Pak Angga jawab Pak Ridwan tapi ia tak menoleh padaku terdiam sejenak muka Kak Angga berpaling sebentar padaku Oh baiklah lagian saya juga ingin lancar mencari pengganti Dinda kalau begitu saya permisi dulu Pak tidak jadi ada perlu dengan Dinda Pak Angga nanti saja Pak lagian sudah malam Oke saya juga mau balik Pak Angga kalau gitu saya duluan Pak Ridwan tadi sudah ada janjian bawa seorang gadis ke rumah ibu oke Pak Angga semoga lancar rencananya Hai Kak Angga berlalu pergi terlihat kekecewaan di wajahnya tapi ia tetap tak mau kalah tentang ingin mencari penggantiku lagi-lagi hal yang ku inginkan tercapai yaitu memperlihatkan kalau aku mampu dapat yang lebih sejarinya Hai Oke aku balik dulu sampai jumpa besok di kantor ucap Pak Ridwan santai ia tidak membahas tentang pernyataannya barusan Apakah ini berjanda atau benar niatnya Hai maaf Pak eh Mas sudah malam tidak dipersilahkan dipersilahkan masuk ucapku masih kaku memanggilnya Mas kalau suka dengan panggilan Pak oke tak masalah selagi belum ucapan Pak Ridwan terputus sebelum apa Pak nanti saja aku pulang dulu tidak baik dilihat orang apalagi dengan statusmu apalagi dengan statusmu Pak Ridwan seperti mengerti dengan kondisiku ini nilai plus dari sikapnya oke terima kasih Pak terima kasih juga menemaniku hari ini ku balas tersenyum sambil mengangguk kecil lalu Pak Ridwan berlalu meninggalkan rumahku bersambung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati